oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama channel youtube edwarawidodo alhamdulillah progres tol bocimi tahap 2 tepatnya di exit tol bocimi parung kuda mulai dilanjutkan di hari ini ya hari sabtu tepatnya dua alat berat sudah mulai turun ke bawah seperti terlihat ya ini persiapan keren yang akan berangkat menuju ke bawah oke bagi kawan-kawan yang baru bergabung di channel atau baru saja menemukan channel ini dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, komen, subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya agar kawan-kawan semua selalu mendapatkan update terbaru seputar perkembangan lobo cimi tahap 2 ini oke dan sekarang kita bisa saksikan ya beberapa alat berat sudah turun mulai turun ke bawah ya di area jembatan exit tol bocimi tahap 2 bisa kita zoom di atas dua keren siap turun ke bawah mudah-mudahan progres bocimi tahap 2 ini bisa rampung secepatnya karena banyak sekali warga yang melintasi wilayah dari begor menuju sukabumi yang terkena macet ya di area sekitar cicuru parung kuda cibadak mudah-mudahan setelah jadinya tol bocimi tahap 2 ini bisa sedikit mengurangi kemacetan yang berada di wilayah cicuru parung kuda cibadak tinggal beberapa tahap lagi ya maka jembatan ini akan tersambung menuju pintu keluar jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, dan aktifkan juga tombol like dan klik tombol loncengnya agar kawan-kawan semua selalu mendapatkan update ataupun berita terbaru seputar perkembangan tol bocimi khususnya di tahap 2 ini bisa kita saksikan bersama selamat menikmati oke mungkin saya cukupkan info untuk hari ini maaf jika masih banyak kekurangan dalam audio maupun visualnya dan saya pastikan channel ini akan update setiap hari untuk membahas seputar progres tol bocimi tahap 2 ini khususnya di lokasi jembatan exit tol bocimi akhir kata wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.